Satu kampus sama Pak Jokowi Emang Pak Jokowi dari sini? Iya dong Kenapa UGM? Karena mau pake caping Sebenernya saya SNBP, SNBT, mandiri di tolak UPN Jogja UPN! Halo selamat datang di channel ini Kali ini aku mau nanyain gimana sih susah atau gampang masuk UGM Karena banyak orang yang pengen masuk UGM Tapi aku gak tau Mereka belajarnya kayak gimana Skor RTBK-nya berapa Atau masuk ujian mandiri itu gara-gara apa Langsung aja kita tanyain ke mahasiswa-mahasiswa barunya UGM Sekarang sama mahasiswa dan mahasiswi dari UGM dong Kok lemas gitu kenapa? Satu kampus sama Pak Jokowi Emang Pak Jokowi dari sini? Iya dong Nah aku mau tanya Kalian masuk sini coba di seputin bareng ya Masuk UGM lewat dalam apa? 3, 2, 1 Putul SNBP! SNBK! SNBP! SNBP! Prestasi! 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 Emang prestasi kalian apa? Juara AIREK UGM Apa? AIREK UGM AIREK itu apa? Lomba Bahasa Inggris Oh berarti kamu jurusan Bahasa Inggris juga? Enggak aku jurusan Hukum Wow nyebrang Oh gitu! Berarti kayak ada golden tiket UGM tuh beneran ada gak sih? Dari Tuhan Oh dari Tuhan Prestasimu apa kalau gitu? Bisa tidur Di kelas Itu prestasi ya? Enggak setiap orang bisa kayak gitu kan? Aku kayak tidur udah di geplak sama guru sih Berarti kalau prestasi kayak gitu sebenernya gak harus pinter-pinter amat Mas UGM? Iya betul Yang penting itu tahajud 40 hari Masya Allah Masya Allah Itu kuncinya ya guys ya Kenapa seberjuang itu pengen masuk UGM kan kayak gak ada kampus lain aja? Karena gak dibolehin jauh-jauh Oh ya kraten maksud Ini balik papan nih jauh banget Kenapa UGM? Karena mau pake caping Karena kamu bisa beli caping doang mah Tapi kan ini almetnya karung gue Karung gue nih kraketan Karena aku gratis Apa emang? Disini aku gratis loh kratenya jadi aku kejar terus dong Emang? Kok bisa gratis? Aku utul tapi gratis subsidi 100% Kok bisa? Apa? KIP? Enggak Dari universitas Gitu apa? Apa spil dong namanya? Yesupsi di 100% Enggak KIP? Enggak Sebenernya saya SNBP, SNBT mandiri ditolak UPN Jogja UPN? Iya UPN kamu menyiakin-nyiakan bakat terpendam Tengok saya diterima UGM Tarung gue nih tarung gue nih pamerin Kenapa UPN? UPN gak tau ya? Kamu kamu tau diri kapasitasmu aja atau gimana? Tau diri Tapi kamu maksudnya UGM? Hoki Oh oke Kalo gak tau ya utul ya menurut aku hoki Tapi utul emang gampang sih Gampang Aku mikir lebih gampang ya Gampang kan? Gampang kan? Daripada SNBT UTBK Banyak pake ini feeling Tapi utul itu kan pejuang terakhir Iya Pernah ikut SNBT dong? Pernah Pernah Sebutin bareng ya Sekarang skor UTBK kalian Kenapa kok kalian gak keterima di UGM jalur SNBT ya? Coba 3, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 7, 7, 8 7, 7, 8 Aku SNBT Aku SNBT Berapa? Berapa? 600 Kecil Itu kecil Kamu tadi berapa? 621 600an 600an tuh gak masuk UGM? Iya Coba? Iya karena pasti melihatnya 700 keatas gitu Oh sekarang udah 700? Katanya yang harus 700 UGM Aduh kata siapa ya itu? Itu namanya meng-underestimate UGM Apa jurusanmu? Jurusanku sangat gampang mas Soalnya FIB Anak FIB Sastra Jawa Masya Allah Berarti jurnanya sakit ngomong Jawa Dia sakit tapi boton sakit Sedikit-sedikit mawon Sekarang gini Tes masuk IUP itu susah apa gampang? Mid Mid Wuhh Kalau anak IUP beda bro Atau susah apa gampang? Mid Medium Kalau mau ngomong susah sih Iya semua jalur susah lah ya Kayak gitu Tapi kalau misal ngomong gampang juga Enggak juga Kayak gitu Emang bisa masuk Ah tidak semua orang bisa masuk UGM kan? Hmm belum bentuk Terus 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 Katanya IUP itu yang penting duitnya? Enggak Tergantung sih ya Nihana mau ngapain Tergantung apa Tapi kalau misal cuma mau masuk-masuk doang sih Gak tau sih ya Tapi duit penting kan? Ya levelnya udah beda Levelnya udah beda Maksudnya IUP lebih beda sama temen-temen regular apa gimana? Oh bukan bukan Maksudnya tuh I love my regular fans Cuman tuh Kan Kita kan ada kelas Barang Apa namanya Exchange-nya ya Program kayak gituan Kayak gitu Jadi kayak Ya udah Makanya harganya Lebih di atas Kita regular Diam aja Kamu gak usah bangga Kamu emang bahasa Inggris menang kan? Tapi emang ke luar negeri pernah Liburan Sesuai gak ekspetasi dan realita ketika kamu kuliah di UGM? Sesuai sih Apa emang yang kamu ekspetasikan apa? Ya ekspetasinya kan Mestikan di UGM itu Pas aspek tuh kayak gak ada Kerasa Memang gak ada ya? Gak ada Menyenangkan pokoknya Sama Kamu juga kayak gitu Ekspetasinya ada Dari Balikpapan kan Kamu ke Jogja berapa kali? Dua Dua Dulu ke UGM pernah? Enggak Nah Itu kan ada ekspetasi tuh UGM kayak gimana gitu Kalau realitanya kayak gimana? Ekspetasinya ada Sama sih sama dia Terus juga Ya bagus sih kampusnya Bagus ya Gak ada kata lainnya yang bagus yaudah Kampus top Kampus top Emang yang lain gak top? Bang bang Pesan kalian buat yang mau masuk UGM tahun depan? Belajar Semangat 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 sampai akhir Ya Jangan menyerah lah Jangan menyerah Apa? Perjuangan sampai bisa masuk ke pionir Gajah Mada Apalagi selebrasi Apalagi selebrasi Apalagi selebrasi Aku ketolak 4 kali akhirnya keterima guys Gratis Eh sama aku juga 4 kali ketolak Gak bisa Apa aja SNBP 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 Ya itu tadi ternyata masuk UGM Tidak segampang gitu ya Banyak orang yang berjuang bertahun-tahun Skor UTBK ini juga 700an Tapi Ada ya tadi yang 80an rata-ratanya Terus kayak 600an Ini satu sih Tiap-tiap yakin Dan kalo kalian ada cerita masuk UGM atau pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dan see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Olen research